Terbukti lagi limur karena produsernya ada di Surabaya set-upnya juga gitu, karena ini limur. Jadi Anda bisa lihat syutingnya lagi limur ya. Jadi Ghost Rider ini horror komedi. Iya sekali-kali. Horror komedi, saya hanya produser, saya hanya membantu teman-teman yang memerjakan. Tapi kalau film yang saya susah darai dan saya tulis, seperti biasa akan berulisnya di bulan Desember. Sejak 2015 memang tradisinya seperti itu. Menas cek toko sebelah, asosiasi-nya Desember kemarin di Libertal Man. Desember nanti ada sebuah adaptasi dari aku yang ditulis sama istri saya, judulnya Imperfect. Imperfect, jadi itu akan jadi film kelima yang saya bikin dan akan di-list Desember nanti. Ini salah satu isu yang wajibah-wajib dibicarakan yaitu tentang kayak positive body image, tentang body shaving. Bungunya udah dijual, nanti aku kirim-kirimin ke tergalek, untuk menapakan body. Jual lagi, downline, downline. Ini downline itu untuk akhirnya ditergalek. Kurang aja. Maaf ya, bu. Canta. Jadi bukunya bicara soal bagaimana perempuan di era seperti sekarang yang perlu dengan tekanan setiap bekaan Instagram. Dihujani dengan hashtag body goals, gitu. Yang merasa kalau dirinya dan badannya nggak kaya sihat ini, terus ada yang kurang sama dirinya, gitu. Itu sesuatu isu yang buat kami, buat aku, dan istri serius sekali untuk saat ini. Jadi kayak sosial media itu positif, tapi di sisi lain berhancur juga, gitu. Kalau kita nggak punya mindset yang kuat menghadapi semua cantik itu ya harus badannya begini, kulitnya harus putih, rambut yang sepanjang. Maksudnya, definisi- definisi itu seperti itu menyudupkan perempuan, gitu. Jadi film ini salah satunya membahas tentang bagaimana imperfect itu tidak sempurna, tapi bagaimana, apa namanya, bergamai dengan segala yang tidak sempurna tentang diri kita. Karena sebenarnya nggak ada yang sempurna juga. Kira-kira ketika tidak sempurna manusia adalah sebuah kesempurnaan manusia. Enggak. Aku sih nggak sempurna. Dia gitu. Terima kasih. Semacam proses yang terakhir ini, saya lebih prefer pengutip dari quotes yang saya jadikan pegangan hidup saya, gitu ya. Jadi, saya pernah nonton sebuah video tour 2008-11 tahun yang lalu, ketika mahrum Steve Jobs lagi pidato di Tuduh Lusang, Stanford University. Ketika di, teman-teman bisa cari di YouTube, Steve Jobs, Stanford University, kalau pengen lihat video fullnya, 20 menitan, kalau nggak salah. Tapi di akhir itu dia bilang, dia kasih kalimat cuma 4 kata aja. Dia bilang, stay hungry, stay foolish. Stay hungry, stay foolish. Tetaplah lapar dan tetaplah bodoh. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita jangan pernah ngerasa, kita udah ngerasa cukup, gitu. Sama apa yang kita pelajari, kita tetap lapar sama ilmu yang baru. Jangan pernah ngerasa kalau kita, apa yang kita pelajari sekarang udah cukup buat putar kita. Nggak sampai sekarang, sampai aku dari titik ini juga selalu berusaha untuk menantang zona nyaman, selalu berusaha untuk belajar hal-hal yang baru. Dan stay foolish, selalu merasa bodoh. Maksudnya adalah gini, teman-teman. Dalam karir aku, 8 tahun, di titik ini aku sering melihat teman-teman yang ketika mulai broket, lalu luang redak, lalu tiba-tiba sekarang udah entah di mana. Lupa untuk stay foolish. Lupa untuk merasa bodoh. Lalu udah merasa, wah iya, gue udah hebat, gue udah pinter. Yang lain, manfaat, gitu. Pinsir itu yang bisa membuat kita jangkuh. Jadi selalu ingat untuk stay hungry dan stay foolish. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih.